Udah siap hidup new normal belum? Normal baru udah siap belum? Siap nggak siap, harus siap Pak Kira-kira yang disiapin apa aja nih Supaya bisa hidup di normal baru Kalau Pak Ganjar, bagus nggak dalam penanganan masalah Corona ini? Nah kalau misalnya ada yang mencalonkan Pak Ganjar jadi calon presiden pada 2024 Mas tujuh nggak? Halo mas, namanya siapa? Mas Hidro Sudah lama jualan bubur ayam disini? Sudah Asalnya dari mana mas? Dari Brebes Brebes? Iya Oh Brebes Jawa Tengah dong ya? Iya Kok nggak jualan bawang malah jualan bubur ayam mas? Iya, dari yang beda Oh gitu Tapi bubur ayam pake bawang merah nggak? Pake Bawang putih? Pake semua Gimana udah siap hidup normal belum? Normal baru? Siap Siap Mas Sudah siap hidup normal baru belum? Sudah siap Caranya supaya bisa enak hidup di normal baru gimana? Ya di Ciprinaya Misalnya apa? Ya Sudah Kesehatan Hah? Caranya kesehatannya gitu Oh jaga kesehatan Ya makanya makan bubur ayam mari ini ya Wah ini pelanggan bubur ayamnya nih Nah ini bubur ayamnya lagi disiapin Sekarang diisi apalagi nih kayaknya Wah kecac manis Kalau itu apa ulas? Buah Buahnya Buahnya campurannya apa aja nih? Buah rawon Buah rawon? Buah rawon apa ini? Rawon Rawon keluar? Rawon keluar? Oh gitu Ini diantar Lagi mas? Selamat pagi Lagi mas Lagi sarapan bubur ayam ini? Iya pak Sering kesini enggak? Sering enggak Nah ini bubur ayamnya nih Ini mantep nih Mantep ini Saya Kayla Dan please subscribe New Inspiration channel Biasanya kalau mau makan bubur ayam Mas seneng pakai apa nih? Telur, ayam Telur Telur ya? Telur yang ampelah hati Waduh Pakai sate ampelah dan sate hati Kalau minumnya pakai apa? Bisa Teh tawar Teh tawar ya? Kalau teh tawar itu pakai gulang Enggak Namanya siapa mas? Namanya? Iya Erudin Dari mana asalnya? Asal dari Tegal Tegal? Iya Portugal ya? Portugal Dengan bahasanya ngapak ya? Ngapak-ngapak Waduh mantep nih Terus kalau di Jakarta udah lama belum? Baru 11 tahun 11 tahun? Betah enggak tinggal di Jakarta? Betah karena memenuhi dari luar Oh kerja? Di perusahaan apa mas? Di Mandiri Bang ya? Iya Sebagai apa? Sebagai driver 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 Sudah siap hidupnya normal belum? Normal baru sudah siap belum? Siap enggak siap harus siap Pak Kira-kira yang disiapin apa aja nih Supaya bisa hidup di normal baru? Menyesuaikan Pak Yang disesuaikan apa aja? Cara kerjanya Selain cara kerja apa lagi? Kebutuhan hidupnya Kebutuhan hidup Kebutuhan hidup Misalnya gimana tuh Mas? Ya kayak kita harus siapin di Paris Pemeluaran Wah berhemat gitu ya? Iya Ngomong-ngomong Kemarin mudik enggak? Enggak mudik Kenapa? Ya karena lockdown PSBB PSBB Oh gitu Menurut Mas Pak Jokowi melarang mudik itu selama Ada PSBB Itu setuju Pak Ya untuk memenuhi itu ya setuju-setuju aja Pak Kenapa setuju? Ya karena biar enggak Mengulakan perjangkitnya virus Corona Nah Mas kan Warga dari Tegal ini Rantau di Jakarta KTP-nya masih KTP Tegal Atau Udah Jakarta? Tegal Pak Tegal Berarti kemarin ikut milih Gubernur Jawa Tengah enggak? Milih Siapa yang dipilih Mas waktu itu Mas? Ganjar Pak Ganjar Kenapa milihnya Pak Ganjar? Karena kerja ini udah terbukti Pak Misalnya? Untuk penanganan semacam jalan-jalan udah bagus Kalau Pak Ganjar Bagus enggak dalam penanganan masalah Corona ini? Kalau menurut saya sih bagus Pak Karena dia selalu Seling ke kota-kota Ataupun desa-desa Berarti ya? Nah kalau misalnya Ada yang mencalonkan Pak Ganjar Jadi calon presiden Pada 2024 Mas tujuh enggak? Kalau itu Ada yang mencalonkan Cocok enggak dia jadi presiden Indonesia? Bisa dia jadi cocok Kenapa dia cocok? Karena dia udah posisinya terbukti Kalau menurut saya sih ya Pak Udah terbukti cara kerjanya Orangnya Pak Ganjar gimana dong? Bagus Dari segi apanya Pak? Dari cara dia menyikapi Kawarga masyarakat itu bagus Cara penanganannya Kalau misalnya jadi nih Pak Ganjar Sebagai calon presiden 2024 Yang cocok jadi wakil presidennya siapa Pak? Bu Risma Bu Risma Bu Risma itu siapa? Risma, Risma Wali kata Surabaya Kenapa Bu Risma cocok jadi wakilnya Pak Ganjar? Karena udah balance Setelahnya cara kerjanya udah bagus Sub indo by broth3rmax